Sudah berubah sekarang. Jangan-jangan Apa yang dibilang sama Tante Wilda itu benar. Bahwa kamu sudah menerima raya sebagai adiknya. Influenya sudah dilepas ya, Bu. Saya permisi. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Makasih, Suster. Sampai merah gini, sakit gak, Bu? Enggak, Bu. Amit-amit. Saya takut. Tuh, ibu, kamera-kamera lagi. Mana raya datang diku. Sekarang mudah gak di baju ya. Kamu serius, Rai. Nyuruh bunda nyamar jadi Suster. Tapi kamu mau mahasari tahu gimana. Ya, bunda sebisa memungkini dari kontak mata sama Oma. Kalau bunda pakai baju Suster, bunda pasti bakal gampang buat keluar masuk di lokasi. Iya, Bu. Bunda masih terlalu ngarai sama kejadian sebelumnya. Bunda takut. Bunda gak mau, ah. Bunda. Bunda. Emangnya bunda gak mau ketemu sama Om Firman. Dan gak mau nungguin Om Firman. Ya, bunda mau banget, Rai. Tapi gak gini caranya. Nanti kalau Oma tahu, Oma bakalan makin benci sama bunda. Udah lah, Bu. Sekarang kita ikutin dulu caranya nonraya. Siapa tahu berhasil, ya kan, Om? Saya akan sabar menunggu sampai Mas Firman sadar, Bu. Sekarang ataupun nanti, Oma pasti gak boleh bunda buat itu sama Om Firman. Oma itu punya seribu satu cara buat jauhi bunda sama Om Firman. Nah, dan nonraya, Bu, juga punya seribu satu cara buat nyatuin adju si Firman sama Ibu. Ya, Bu. Biar ketemu, Bu. Ayo, Bu. Pakai. Bener. Udah pake, ya. Ayo, Bu. Bunda gak mau, ah. Nanti kalau ketahuan, malah makin rumit jadinya. Bunda, please. Emangnya bener om om ketemu Om Firman. Aku yakin om om gak akan kenalin kok. Nah, Ibu. Dia percaya sama aku, Pak. Hei, Non. Hati-hati, Non. Jangan tinggi-tinggi, lengkapnya. Zura. Zura sayang. Iya, Oma. Oma mau jenguk Papa di rumah sakit. Kamu mau ikut? Mau, mau, Oma. Oma. Ya udah. Kamu ganti baju atau siap-siap sama Bililis. Nanti kalau udah, ikut Oma. Ya? Zura sama aku aja, Oma. Aku juga mau ke rumah sakit kok juga mungkin om Firman. Maura bilang begitu pasti karena dia ingin menghalangi rencanaku untuk mendekatkan Zura dengan Malida. Ya. Maura. Oma mau bicara sama kamu. Ayo. Ayo, Non. Ganti baju dulu yuk. Ya. Gantiin sama Oma. Maura. Oma gak suka cara bicara kamu seperti tadi itu. Aku juga gak suka tuh sama niat selubung Oma. Aku tahu. Oma hari ini janjian kan sama Tante Malida buat ke rumah sakit jemukin om Firman. Makanya Oma sengaja tuh ngajakin Zura karena Oma pengen Zura kenalan sama Tante Malida. Ya kan? Emangnya kenapa? Kamu mau melarang Oma? Oma tahu sendiri kan gimana reaksi Zura pas tahu tas hadiah itu dari Tante Malida. Zura itu gak bisa Oma dipaksa. Karena semakin kita paksa Zura semakin dia nolak Tante Malida. Maura kamu kan tahu. Tante Malida itu akan menjadi ibu sambungnya Zura. Jadi lebih baik kita dekatkan hubungannya dari sekarang. Karena makin lama Zura kenal Tante Malida. Akan semakin lama Zura menerima Tante Malida. Oma, kalau emang udah waktunya Zura buat nerima Tante Malida dia pasti bakalan terima. Gak perlu dipaksa apalagi pake akal-akalan Oma kayak sekarang gini. Kamu tuh bener-bener ya? Sudah berubah sekarang. Jangan-jangan. Apa yang dibilang sama Tante Wilda itu benar. Bahwa kamu sudah menerima Raya sebagai adiknya. Jadi sekarang kamu lebih senang kalau Tante Nabila itu menjadi pendamping hidupnya Om Firman daripada Tante Malida. Ya kan? Aku udah pernah jelasin ini kak Oma kan. Aku ngelakuin ini semua tuh bukan karena Raya Oma. Karena Zura. Karena aku tuh sayang sama Zura. Lihat selama Om Firman kak Oma yang peduli sama Zura itu cuma aku Oma. Memangnya selama ini Oma gak peduli sama Zura? Ya kalau Oma peduli harusnya tuh Oma utamain kebahagiaan Zura. Gak maksa maksa Zura kayak gini. Oma aturan tuh lebih mikirin gimana cara Om Firman tuh biar cepet sadar. Kau pikirin Oma juga gak mikirin selama ini? Ya aku tau Om udah pikirin tapi menurut aku tuh belum maksimal Oma. Selama ini Oma tuh lebih milih ego Oma sendiri tau gak? Oma tau kan maksud aku gimana? Tuh Oma udah dijemput tuh sama Tante Malida. Oma duluan aja sama Zura nanti. Ya udah aku mau pergi duluan. Hai Tante. Maura lagi kenapa Tante? Kok kayak lagi gak mood gitu? Nanti aku mau nyapa dia malah udah langsung masuk. Biasa. Anak ABG kan begitu ya Malida. Suka mood swing. Ini Zura gak ikut Tante? Zura? Iya Zura gak ikut. Bukannya Tante bilang dia mau ikut buat jengukin papanya. Iya sebenernya dia ikut. Cuman dia harus les dulu. Nanti dia nyusul kita bersama Maura. Tante, tadi keliatan gugup waktu aku tanya soal Zura. Aku yakin pasti ada sesuatu tentang Zura yang Tante Astari coba tutupin dari aku. Dan mungkin itu ada hubungannya dengan sikap dingin Maura. Tante. Ayo kita berangkat sekarang. Ya Tante. Bu. 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 Ibu. 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 itu cantik banget. Ibu itu mau pake baju apa aja keliatan cantik. Apalagi pake baju ini. Cantik pake banget. Bukan bisa aja. Saya gak nyaman nih Bi pake baju ini. Emang bener gak akan ada yang ngenalin saya. Iya. Oh enggak. Aku aja pangen banget loh. Karena Bunda cantik banget. Aku yakin deh pasti gak ada yang ngenalin Bunda. Gak akan ada. Bunda tinggal pake masker. Mas Albi kalau masuk kepak-kepak dulu. Iya. Apa kayak Assalamualaikum. Kayak gitu Supri. Oh. Ah. Assalamualaikum. Alat. Waalaikumsalam. Maaf kok. Soalnya Albi kangen banget sama Bunda. Bunda juga kangen banget sama Albi. Kau Bundanya jadi sus. Oh Bi. Shhh. Kita lagi bicara ini misi rahasi ya. Misi rahasi apa kok? Hah? Misi apa? Apa sih Bi ngomong apa? Misi rahasi apa? Ngomong apa Bi? Karena kamu mau denger. Orang kamu tutup mulusnya kan? Lupa. Hehehe. Kok Albi ga diajak? Kan Kak Raya udah bilang misi rahasi ya. Berarti rahasi ya. Eh? Kenapa mah nyilanya? Hehehe. 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 Lu adanya penasaran Rai. Ngasih pang. Ini anza politik ini Bunda. Engga? 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 Terima kasih.